Halo guys, kembali lagi dengan catatan teknologi bareng Thomas di sini pada kesempatan kali ini kita mau nyoba custom ROM Miku UI di Redmi 5 plus atau pins seperti biasa di sini saya masukkan ke internal storage ya pokoknya USB OTG nya saya pakai ke mouse cuman ini mosnya enggak terbaca ya karena kita dari afterlife project memang ngebug di USB OTG nya sekarang kita ribet aja ke recovery advanced recovery Oke sudah masuk recovery seperti biasa ya enggak bisa disentuh jadi sini pakai mouse sekarang kita ke menu wipe aja kemudian tandai dalpit system data cek-cet sama pendor sekarang kita swipe selanjutnya kita back kemudian ke menu file di sini kita cari custom ROM nya ini dia langsung aja kita eksekusi kita swipe Oke sudah selesai memakan waktu 1 menit 57 detik untuk installnya sekarang kita back dulu kemudian di sini kita ke menu wipe lagi kita format data Oh ya sebenarnya ini sudah bisa di reboot tapi sini saya mau ngapus semuanya biar lebih enak ketik yes ini bakal ngapus semua data ya sekarang kita reboot system aja oke itu tadi reboot katanya LCD original ya biasa ya tidak restart dulu ini bakal masuk lagi ke sistem oke kita berhasil memakan waktu 1 menit 49 detik untuk booting nya sekarang kita lanjut aja creepy nya oh ini enggak bisa disentuh mas yan emosnya masih bisa ya kan inilah tampilan awalnya disini ada widget ya ini pencarian bisa kita hapus terus dan kalau kita tekan dari penelusuran dia yang kita balik lagi Oh ya ini enggak ramah banget sama LCD yang original kayak ini saya ini ini enggak bisa disentuh lagi mesti dimatikan dulu baru di depan lagi baru bisa disuntuh normal ya Nah ini pun enggak normal di menunya ini masih gini juga mesti dimatikan dan dihidupi lagi ini baru bisa nih sebelah kanannya ada dua aplikasi dan ini sebelah kirinya ada Google ya biasa kemudian memang nyangkut lagi deh kami semua tidur pun lagi lalu ini aplikasi yang tersedia di sini tidak ada pemutar musik rekam suara radio dan browser internal storage nya sudah terpakai 16 GB sistemnya memakan 15 GB data lain-lain kayak gini apabila kita lihat dari luar yang bisa disitu 48 GB oh ya di PC ini dari partition jadi 4,5 GB data makan sistem seharusnya itu 52 GB ya RAM nya sudah terpakai 2 GB dan bebasnya itu 1,7 GB sementara di layanan yang berjalan kayak gini di sini kosongnya 1,1 GB di sini lebih baik detail aplikasi yang berjalan kayak gini kamera menggunakan linear OS Apertur ini versi 13 fitur kamera yang ada foto video dan scan settingan kamera kayak gini ini ada capture mode ya ada JSL juga ada video stabilisasi baru sini ada processing sementara kalau di video video ini ini kayak gini paling tinggi 4k ya 30 EPS 1080 bisa 60 EPS nya oh nggak bisa ternyata dan untuk settingan yang lainnya sama aja ini adalah hasil fotonya lumayan bagus ini walaupun detailnya agak hilang sih di sini tapi agak berbintik juga di daerah yang gelap ya ini adalah hasil videonya 4k 30 EPS agak patah-patah dikit gitu ini adalah 7 yang tersedia udah saya cobain semua nggak ada yang bermasalah cuman di sini aneh WIP nya tiba-tiba yang mati nggak bisa dihidupkan ini nggak bisa ngeteksi jaringan dia tadi saya cobain WIP hotspot sih ngaktifkan keduanya habis itu nggak bisa hidup lagi keduanya juga nggak mau mati hotspotnya langsung mati ya WIP nya nggak bisa sama sekali coba saya restart dulu ya oke ini udah berhasil ya WIP nya dihidupi lagi cuman di restart aja tadi sekarang kita masuk ke menu miku no secret stuff di sini ada miku media notifikasi ini dia status bar lilik ada ya media copper art kemudian miku no icon factory ini ada icon pack ini dia yang tersedia kita ganti dulu kemudian ada icon shape ini dia kemudian di sini ada miku screen power shaper ini enable OLED panel power shaper gunanya untuk apa ya untuk konsumsi daya ya battery shaper ini belum in protector kemudian ada move setting ini dia yang tersedia di settingan juga ada beberapa fitur tambahan lagi kayak di battery ini di sini kita bisa mengaktifkan presentasinya lalu di tampilan di sini kita bisa ganti pon ini dia pon yang tersedia kemudian ada double tap to wake up ya lalu pada sistem kemudian masuk ke gesture di sini ada double tap to sleep lalu di sini ada admin desktop juga yang bisa kita aktifkan ini adalah hasilan tutunya oh iya di sini pakai PS9.5 ya soalnya pakai PS10 terus power post dia ini hasil trolling ya selama 30 menit oh iya CPU nya di under load kalau udah kepanasan tipisnya sekarang kita akan menguji dayatan baterai nya saya akan mainkan game 3 bit day PSB selama 10 menit oke disini pakai stick ya kayak biasa dan settingannya kayak gini pulukan aktif untuk frame skip aktif yang lain di-upul aja just dive or whatever it is you do ha 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 waiting ikan cuma Terima kasih telah menonton 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 Selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton